Orang TAPA dia, orang di PRA yang komisi pendidikan dia, dibanggar dia, kemudian dinas pendidikan dia, waktu dituntut sekarang baru kalang kabut, gimana ini gak ada uang, gak ada uang, sekarang baru bilang gak ada uang. Kalau dibilang sebelumnya, tahun 2022 udah diwanti-wanti bahwa ada surat edaran bahwa itu tahun 2023 guru-guru yang mengajar di swasta itu tidak ada gaji, mereka tidak akan lagi mengajar. Masa untuk guru gak ada dana, untuk yang lain pokir-pokir apa semua ada, tapi untuk guru sendiri gaji guru, kita menyuruh guru untuk meningkatkan kapasitasnya untuk pendidikan yang lebih baik, untuk anak-anak Aceh pendidikan yang lebih baik ke depan, tapi guru tidak ada di gaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi dengan saya Siti Aminan di channel PSTM, tepatnya di episode ke-84 tahun ke-3 edisi Kamis 8 Juni 2023. Bagi rekan lo yang belum subscribe, silahkan di subscribe dan kita masih menunggu komentar yang positif dan membangun pastinya. Bagi rekan PSTM, kita sudah lama tidak membahas tentang pendidikan Aceh ya, sempat juga viral karena situasi pendidikan Aceh tidak baik-baik saja. Kali ini kita akan angkat tema tentang menyual mutu pendidikan anjlok nasib guru honorer kandas di tangan kadis pendidikan Aceh bersama narasumber kita, Dr. Randa Husniyati Bantasyam. Beliau adalah Ketua Koalisi Barisan Guru Bersatu Provinsi Aceh atau Kobar GB Aceh. Assalamualaikum Bu Usni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Bu? Alhamdulillah sehat. Sehat Bu ya? Terima kasih. Kayaknya menceriakannya di wajahnya, padahal lagi temannya menderita banget. Terima kasih Bu sudah hadir ke PSTM hari ini karena ini baru pertama ke PSTM Bu ya? Ya, saya pun terima kasih juga ya kepada PSTM yang sudah mengundang kami ke sini untuk mengurahkan masalah ini ya. Oke, untuk menyuarakan persoalan guru honorer. Tapi tema kita menarik ini Bu Usni ya, menyuam mutu pendidikan anjlok nasib guru honorer kandas di tangan kadis pendidikan Aceh. Tapi sebelum ke tema, saya ingin Anda mengevaluasi dulu nih, gimana nih pendidikan Aceh hari ini Bu Usni? Anda melihat dari Kobar GB Aceh seperti apa? Jadi kalau kami melihat dari LSM Pendidikan, Kobar GB itu Koalisi Barisan Guru Bersatu. Jadi visi-misinya untuk meningkatkan kapasitas guru ya, pendidikan di Aceh, agama maju dan sebagainya itu misi-visi kami. Mereka kecewa terhadap pemerintah Aceh, khususnya Dinas Pendidikan Aceh lah, yang sebagai usernya guru. Seperti itu. Jadi kecewanya kenapa nih Bu Usni? Karena ini masalah gaji mereka, gaji guru non-PNS. Oke, gaji guru honorer lah ya. Iya, honorer non-PNS yang mengajar di sekolah swasta. Itu mereka nggak tahu. Tiba-tiba mereka tahu bahwa kenapa nggak diberikan gaji mereka yang sudah pada waktu itu ya, dua bulan pada waktu yang mendatangi saya datang ke kantor kami. Yang menyampaikan bahwa Bu, kami udah, ini nampaknya nggak ada gaji kami dengar, mereka mendengar di luar bahwa gaji untuk mereka nggak ada lagi dalam anggaran DPA Dinas Pendidikan Aceh. Jadi waktu mendengar itu, kemana mereka mengadu ya. Jadi mereka mendatangi kami ke kantor, menyampaikan hal itu, dan itu saya telusuri, di mana kendalanya, kok bisa seperti itu. Jadi saya telepon Kabit GTK, Dinas Pendidikan Aceh pada waktu itu, menanyakan apakah betul mereka itu tidak ada gaji lagi di Dinas Pendidikan. Kata Kabit GTK, Pak Salmina, mengatakan bahwa Bu Hus memang tidak ada anggaran mereka itu. Kok bisa? Nggak ada anggaran. Di mana tersendatnya gaji mereka? Kalau misalnya dari pertama tahu, mungkin guru-guru ini tahu bahwa mereka tidak ada gaji, pasti mereka tidak mengajar lagi. Bahaya minta bahwa tidak, untuk tempat lain. Seperti itulah, biar dia kerja ke tempat lain, mencari pekerjaan yang lain. Tapi ini karena mengharapkan tidak tahu sama sekali bahwa mereka tidak ada gaji lagi. Nah, seperti itu. Jadi saya ajaklah beberapa orang, perwakilan guru, untuk jumpa ketua DPR Aceh. Jadi waktu itu, nggak ada Bapak Ketua di luar kota mungkin. Yaitu kami diarahkan jumpa dengan salah seorang anggota Komisi Pendidikan Komisi 6, yaitu Pak Tengku Yunus. Jadi jumpa sama Tengku Yunus, tidak ada kejelasan, akhirnya mengambang seperti itu, kemana kami lagi. Maksudnya tidak ada kejelasan, tidak ada maksudnya dari audiensi, hasil audiensi dengan Pak Tengku Yunus, seperti apa? Maksudnya gini, beliau juga tidak bisa memberi statement-nya. Karena beliau tidak tahu persis sama sekali, beliau katakan seperti itu. Tidak tahu persis bagaimana yang sebenarnya kok bisa nggak ada gaji mereka. Jadi mereka harus koordinasi sesama Komisi Pendidikan. Kemudian banggar, mungkin seperti itu. Jadi akhirnya, saya telepon Tengku Anwar, Ketua Komisi Pendidikan, Komisi 6. Kemudian saya bilang, Pak, ini masalah guru non-PNS, guru yang mengajar di swasta, guru honore yang mengajar di swasta. Mereka tidak ada gaji, bagaimana Pak? Itu sebelum puasa. Jadi beliau katakan nanti ya, waktu seminggu lagi seperti itulah, dalam bulan puasa. Dalam bulan puasa, saya datang lagi dengan para guru ini, beberapa orang, perwakilan guru di seluruh Aceh. Ada sekitar 20 orang lah, itu dari Melabu, dari Barat Selatan, dari Aceh Timur, yang paling jauh Aceh Timur lah pada waktu itu. Saya bawa ke DPR, jadi kami jumpalah sama Komisi Pendidikan, kami di ruang serbaguna. Di ruang serbaguna, jadi kami di situ dihadiri pada waktu itu oleh beberapa orang anggota Komisi Pendidikan. Seperti Ibu Nur Laila, kemudian Pak Bardan juga dari Aceh Tengah, kemudian Pak Amirudin dari Biren, kemudian Tengku Anwar sendiri, Ibu Kartini dari PDJaya, dari PIL2 ya. Oke, jadi ini adalah, Anda di sini sebagai perjuangan lah ya, memperjuangkan HA guru honore yang swasta. Ini se-provinsi Aceh atau seperti apa? Se-provinsi Aceh. Berapa jumlah total guru yang tidak dibayar? Guru honore swasta, itu ada sekitar dua, dengan tendi ya sekalian swasta, yang mengajar di sekolah swasta, itu 2016 orang. 2016 orang, ini apakah diatur dalam perwala atau seperti apa untuk pembayaran kontraknya dari pemerintah Aceh? Itu ada, apa ya, diatur oleh Dinas Pendidikan Aceh yang mereka katakan ya, ada SK-nya. SK-nya jelas? SK-nya jelas, mereka katakan seperti ada, dibawa pada hari itu, ini kami kontraknya. Kontraknya selama berapa tahun? Enggak, orang itu satu tahun-satu tahun kayak itu. Satu tahun-satu tahun, berarti setiap satu tahun sekali dievaluasi, itu kinerja gurunya ya. Iya. Kemudian tahun berapa yang tidak dibayar? 2023. 2023 ini ya? 2023, kalau yang tahun 2023 ke bawah, itu 2022-2021, itu lancar-lancar saja. Secara saja, tapi 2023 terhitung dari bulan berapa? Januari. Januari artinya sudah hampir 6 bulan tidak dibayar. Iya, hampir 6 bulan. Itu per orangnya berapa itu gajinya? Nah, itu kalau Tendik, tenaga TU ya, itu tenaga pendidikan, 1.500.000. 1.500.000, ya. Kurang-kurangnya begitu. Tapi kalau guru, itu mereka itu dibayar menurut jamnya, seminggu 24 jam. Ada yang, ini sesuai dengan grade juga, kalau belum ada grade, mereka itu 15.000. Kalau sudah ada grade, grade 4, kalau tidak salah 20.000, seperti itu kalau grade 4 dan grade 5. Artinya selama 6 bulan ini, guru tidak digaji sama sekali. Tidak ada. Mereka mengeluarkan biaya pribadi juga dong? Jadi mereka mengeluh. Bagaimana mereka itu pergi dari rumah ke sekolah saja, tidak ada biaya untuk bensin. Untuk bensin saja, jangan dikatakan yang lain. Jadi sementara mereka kan tidak boleh meninggalkan tugas, harus selalu absen. Kalau tidak, nanti takut tidak dibayar gaji. Mereka datang. Seperti itu. Tidak ada maksudnya tindakan lanjut dari 2016 guru ini untuk melakukan audiensi ataupun demo ini di... Ada. 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 Kita kalau misalnya tidak ada nanti, insya Allah akan demo besar-besaran ini. Ada rencana ya dari Kobar GB ya? Untuk melakukan aksi demo. Kami dari Kobar GB akan membawa guru-guru se-aceh. Mereka memang sudah minta. Saya kan lihat ke dinas pendidikan. Ada tidak diusulkan mereka? Ini jangan-jangan tidak diusulkan oleh dinas pendidikan. Nah itu pertanyaannya. Ada tidak diusulkan? Kira-kira kalau misalnya... Jangan kita menagis. Sementara memang tidak ada dalam usulan mereka. Jadi waktu saya lihat, ada beberapa orang guru yang melihat. Itu ada dalam usulan mereka untuk diusulkan ke pemerintah Aceh. Ke TAPA ya. Tim TAPA dan banggar di PRA. Itu ada. Maksudnya beberapa orang guru artinya tidak semua guru? Tidak ada, 35 orang guru. Hanya 35 orang guru? Perwakilan. Perwakilan saja. Kita tidak seluruh... Maksudnya perwakilan seluruh Aceh. Tapi kita tidak bawa semua. Karena kalau bisa ditangani di atas meja, kenapa kita harus berperang? Kan kayak gitu, seperti itu. Jadi kalau misalnya ada solusi, kita nunggu solusi dari pemerintah. Ada tidak niat baik dari pemerintah ini? Nah, kalau tidak ada niat baik dari pemerintah, kita akan demo besar-besaran. Masa untuk guru tidak ada dana? Untuk yang lain, pokir-pokir apa, semua ada. Tapi untuk guru sendiri, gaji guru. Kita menyuruh guru untuk meningkatkan kapasitasnya untuk pendidikan yang lebih baik. Untuk anak-anak Aceh, pendidikan yang lebih baik ke depan. Tapi guru tidak ada di gaji, tidak ada sama sekali. Bagaimana kita menuntut? Jadi artinya ini harus Anda evaluasi nih, Bu Usmi, tentang, ini juga masih Pak Uludri nih, Al-Fudri ya. Kepala dinas pendidikan lagi-lagi dikritik Pak Uludri ya. Kenapa gini, Bu? Karena kita kan juga dana osus itu kan hampir 20% juga untuk pendidikan ya. Jadi tidak heran kalau seandainya kenapa sih masalahnya gaji guru belum terlunaskan sampai saat ini. Nah itu kalau misalnya Anda lihat, Bu Usmi, Apakah ada sesuatu yang mencurigakan kenapa anggaran tidak direalisasikan? Nah ini alasan. Diduga korupsi atau seperti apa? Gini, bukan kita tidak ada duga korupsi ya. Tidak ada kita duga korupsi. Tetapi mereka tidak ada perhatian sama sekali untuk pendidikan. Ini. Baik di DPR-nya, baik pemerintahnya, seperti itu. Kalau tidak ada, kan tidak mungkin nih, kalau seandainya tadi ada usulan per tahun nih gajinya. Tapi harusnya setahun 2023 tidak ada arahan dari dinas pendidikan untuk diberhentikan kan? Tidak ada. Tidak ada kan? Tidak ada. Atau ada statement? Tidak ada. Tidak ada surat edaran dari dinas pendidikan bahwa mereka menyatakan bahwa mereka tidak digaji lagi karena tidak ada dana. Jadi waktu kami jumpa dengan DPR Komisi Pendidikan, DPR-A Komisi Pendidikan, jadi mereka mengatakan bahwa dana osus kita ini tinggal 1%. Kalau biasanya tahun-tahun yang lalu kan 2%, ini tinggal 1%. Jadi tidak ada dana lagi untuk guru yang mengajar di sekolah swasta. Ini guru yang mengajar di sekolah swasta. Itu statement dong? Artinya ada statement penyampaian bahwa tidak ada lagi dana? Bukan tidak ada, maksudnya ini kan tidak ada dana, sudah kurang dana. Jadi waktu mereka membahas di banggar antara tim TAPA dengan banggar DPR, disitulah hilangnya usulan dari dinas pendidikan. Kenapa hilangnya? Mereka menganggap bahwa guru yang mengajar di sekolah swasta itu sudah ada 3 sumber anggaran. Itu dari yayasan, dari pemerintah, kemudian dari SPP siswa. Padahal, kalau guru yang mengajar di swasta yang ada di Aceh ini, jangan dibandingkan dengan swasta yang di Jakarta. Kalau di Aceh ini, orang-orang yang memperbaiki orang-orang, siswa-siswa yang dikeluarkan dari sekolah negeri, masuk sekolah swasta. Inilah guru swasta menjadi montir memperbaiki mereka. Seharusnya pemerintah berterima kasih, pemerintah Aceh atau pemerintah pusat, terima kasih kepada sekolah swasta, yayasan. Karena mereka sudah menampung anak-anak yang tidak bisa tertampung di sekolah negeri. Anak-anak yang dikeluarkan di sekolah negeri, masuk sekolah swasta. Kemudian anak-anak yang kurang mampu, seperti itu ditampung di sekolah swasta. Itu masalahnya. Jadi, pemerintah kita menganggap sekolah swasta di Aceh, ataupun menyamakan antara sekolah swasta di Aceh dengan sekolah swasta yang ada di Jakarta. Jangan. Itu jauh. Kita kan bisa melihat sekarang sekolah swasta yang ada di Aceh. Oke, artinya sumber dananya kalau kontrak ya dari Dinas Pendidikan berarti di bawah gaji ini ya? Yang heran kita, yang heran kita ya, kan sudah ada usulan, kita 2022 kan sudah membahas tentang anggaran 2023. Kok bisa nggak ada? Kemana uang itu? Artinya ada. Artinya kan. Uangnya ada. Kan ada. Seharusnya kan ada. Seperti itu. Makanya saya tanya, kemana uangnya? Kok bisa? Jadi, orang yang duduk di komisi ini, maaf, komisi pendidikan, apa kerjanya kalau nggak mengawasi itu? Kan dia khusus yang duduk di komisi pendidikan, ya kan? Dia mengawasi tentang masalah pendidikan Aceh. Guru terutamanya. Itu, jadi kok bisa hilang begitu saja, diam-diam saja semua. Orang TAPA dia, orang di PRA yang komisi pendidikan diam, dibanggar diam, kemudian Dinas Pendidikan diam. Waktu ditentuk sekarang baru kalang kabut. Gimana ini? Nggak ada uang, nggak ada uang. Sekarang baru bilang nggak ada uang. Kalau dibilang sebelumnya, tahun 2022 udah diwanti-wanti bahwa ada surah edaran bahwa itu tahun 2023, guru-guru yang mengajar di swasta itu tidak ada gaji. Mereka tidak akan lagi mengajar. Seperti itu. Apakah ini juga bisa dikatakan Dinas Pendidikan terhutang nih untuk guru nih, Busni, atau seperti apa? Karena Anda sebutkan tadi dari penjelasan Anda, ini uangnya Anda, tapi tidak diusulkan, atau hilang di tengah jalan. Ini kan berpotensi artinya diduga uangnya ada, tapi dikorupsi bisa jadi, atau diendapkan di mana? Kita nggak tahu. Diendapkan itu mungkin ada ya. Karena kan diusulkan. Ya kita nggak tahu juga, kan. Orang bilang kalau orang politik itu 10 yang dia ngomong, 2 yang bisa percaya lain. Nggak tahu. Gimana uangnya kita percaya, Busni? Nggak tahu juga, gitu kan. Orang bilang, ini kan pameo aja. Tapi kan Anda juga selaku ketua COBARGB bisa menilai nih, kinerja Dinas Pendidikan hari ini, Busni, seperti apa? Kalau saya bukan menyalahkan Dinas Pendidikan saja. Karena mereka telah mengusulkan. Oh mereka sudah mengusulkan. Jadi uangnya nyangkut di mana? Nyangkut di... Banggar. Di banggar, di tim TAPA tadi. Tim TAPA dengan banggar. Ya kan? Jadi kemana uangnya itu kemana diarahkan? Itu kita nggak tahu. Kok bisa nggak ada? Tapi Anda sudah ke DPRA tadi ya? Sudah ke... Mereka tetap bilang, oh ini nanti kita karena mereka alasannya begini. Alasannya mereka dana DAU kan nggak ada lagi. Tinggal 1%. Jadi nggak cukup. Kok sekarang bilang nggak cukup? Kan gitu ceritanya. Artinya tidak di skala prioritaskan untuk guru? Kan, kan. Tidak di prioritaskan untuk guru yang mengajar di sekolah swasta. Terus gimana dong nasibnya? Nah, nggak ada tanyakan nasibnya gimana nih guru-guru? Apakah harus berhenti atau seperti apa? Jadi mereka mengatakan bahwa nanti mereka akan memperjuangkan di perubahan. Anggaran? Nah, perubahan anggaran APBA 2023. Ini kan ada anggaran perubahan. Kalau ada. Kalau nggak ada, udah hilanglah sama sekali. Jadi, itu yang mereka katakan. Jadi sekarang guru-guru menunggu. Tapi nggak sanggup lagi rasanya menunggu mereka. Mau curhat terus. Mau demo terus besar-besaran. Seperti itu. Saya bilang, kalau ada masih solusi. Karena kami hari itu baru-baru ini kan. Kami ini ada juga perwakilan guru sebanyak. Itu yang paling banyak Aceh Besar sama Band Aceh. Jadi, sebanyak 40 orang guru. Saya datang ke tempat dinas pendidikan. Jumpa Kabupaten YTK Pak Moksal Mina. Saya mau lihat mana yang diusulkan mana. Biar kita tahu. Kemudian dinampakkan bahwa ini yang diusulkan. Nah, udah. Sekarang Pak Moksal, ayo. Saya pegang tangan Pak Moksal. Saya bawa ke kantor gubernur. Dah. Sampai ke sana. Mau jumpa Pak PJ nggak ada. Kemudian Pak Sekda nggak ada. Mau jumpa sama asisten satu, Pak Jafar. Kemudian Pak Jafar pun ada rapat pada waktu itu. Buru-buru saya tunggu di pintu waktu beliau keluar. Saya bilang, Pak. Ini kami mau jumpa sama Bapak guru-guru perwakilan guru. Masalah guru. Ini kok buru-buru kali. Kenapa nggak disurati gini gitu. Macamlah beliau. Bapak, kalau nggak ada waktu, nggak ada masalah. Saya bilang kayak gitu kan. Nggak saya soalnya. Nanti kapan Bapak agenda lagi. Saya mau ke Jakarta ini. Ini dia bilang kayak gitu. Oh, udah lah Pak. Nanti aja saya bilang kayak gitu. Sekarang saya bilang sama Pak Musa. Pak Musa, kalau nggak ini di kantor gubernur, langsung kita ke BPKA. BPKA. Sana rupanya ada, sedang ada acara orang pesiju haji. Jadi, kami tunggu di situ sampai dari jam 10 sampai jam 12. Kemudian kami salat belum juga. Kemudian habis itu Pak Ramzi-nya pergi ke kantor gubernur. Koordinasi dengan asisten tiga, Pak Iskandar. Jam 4, kami baru dipanggil sama Pak Iskandar rapat di situ. Antara guru 40 orang, dihadiri oleh Pak Musa Minah, kemudian oleh Pak Ramzi yang PRT BPKA yang sekarang. Kemudian ada juga jajaran beliau. Dalam rapat itu, Pak Iskandar asisten tiga mengatakan bahwa ini nanti kami usulkan di perubahan. Artinya sudah ada jawaban dong? Kalau misalnya sudah ada jawaban di situ, apakah guru dari KB? Tapi guru-guru masih nggak percaya. Tidak percaya ya? Memang politisasi ini politikus nggak bisa dimasak? Masih nggak percaya. Karena kejadiannya seperti itu kan? Maksudnya, udah mereka mengajak, tidak ada surat edaran apapun, tapi tiba-tiba mereka nggak ada gaji. Yang kita pikirkan nggak seperti itu. Pasti ada alokasi anggaran. Ada alokasi anggaran, tapi di PHP ya? Ada alokasi anggaran? Nggak mungkin. Karena pembahasan anggaran 2023 di 2022. Seperti itu. Pasti ada kan? Kok bisa hilang? Kok nggak ada? Yang kena parti usulkan lagi di 2023 ya? Jadi ini jangan kena tipu lagi. Mereka nggak membahas nanti apa. Nah, itu masalahnya guru-guru nggak percaya. Menarik sekali ya pemirsa PTM ini sepertinya ya. Dinas Pendidika, kemudian banggarnya juga, TAPA dan lain sebagainya. Saling lempar tangan ini percayaan tentang gaji guru honorer untuk swasta di Provinsi Aceh. Tapi ini juga menjadi kritikan keras untuk seluruh stakeholder yang di sini ya, Bu Husni. Tapi ini Anda sebagai Ketua Kobar, apakah berkolaborasi dengan PGR ini dalam memperjuangkan hak-hak guru nih, Bu Husni? Kebetulan yang ini ya, yang kasus ini nggak ada. PGR ini juga nggak ada angkat suara soal ini? Nggak, nggak ada. Cuman Kobar? Ya, karena Kobar aja yang apa. Karena kami memang advokasinya. Nah, seperti itu. Tapi mungkin yang lain, kalau misalnya ada sesekali mungkin dengan PGR bersama-sama ya. Tapi ini nggak ada. Tapi ini terus Anda kawali sampai nanti turun ke lapangan ya? Kapan kira-kira itu? Saya juga ikut kayaknya. Ya, betul. Mungkin nggak lama lagi. Saya, orang itu memang udah mengajak. Saya bilang gini, kita buat surat dulu, Kobar Gebing membuat surat untuk Ketua DPR dulu. Audiensi dulu sama Ketua DPR, apa sambutan Ketua DPR nanti baru dari situ, baru kita susun rencana lagi. Seperti itu saya bilang sama guru. Guru-guru itu memang udah nggak sanggup lagi, Bu. Siapa sih sanggup, Bu Husni? Udah menjerit. Udah menjerit mereka kayak itu. Udah nggak itu. Tapi kalau misalnya ibu-ibu, kan ada suaminya yang membayai dia. Tapi kalau bapak-bapak memang tulang punggung keluarga, kan ada anak, ada istri. Yang bapaknya, bapak gurunya. Maksud saya. Kan kayak itu. Jadi, dia selama ini nggak ada cari di tempat lain, berhutang ke sana. Utangnya udah cukup banyak. Kayaknya pejabat kita memang nggak pernah merasakan susah, Bu Husni ya. Dia nggak pernah merasakan gajinya di PHP, satu bulan pun mungkin nggak ada. Makanya mungkin nggak mikir gimana guru honornya memang nggak ada gaji satu bulan ya. Keluar. Bagaimana rasanya kalau nggak ada gaji, kan? Nggak pernah mereka merasakan. Makanya kejadian seperti ini. Memang parah nih pejabat-pejabat kita, Bu Husni. Mungkin untuk closing statement nih, Bu Husni silahkan sampaikan kepada pemirsa PTM yang ada di rumah, kepada guru tenaga honorer swasta, ataupun kepada dinas pendidikan, DPR, dan lain sebagainya. Silahkan, Bu Husni. Baik, pertama saya himbau kepada guru-guru seluruh Aceh, guru yang mengajar di sekolah swasta, guru honorer yang mengajar di sekolah swasta, agar mereka tidak berhenti dulu mengajar. Terus melaksanakan pembelajaran di sekolah, ya, dengan disiplin. Kemudian kalau nanti ada surat edaran, mereka tidak dibayar lagi, ya silahkan cari pekerjaan di tempat lain. Kalau sekarang jangan dulu. Karena Kobar GB masih mencari solusi yang terbaik. Ini adalah aset bangsa kita, guru-guru ini adalah aset bangsa. Jadi jangan nanti, ya, guru-guru sudah tidak ada lagi, siapa yang mengajar? Nah, seperti itu. Kemudian, itu guru swasta. Kepada pemerintah, tim TAPA, kemudian tim Banggar, kalau nanti ada anggaran perubahan, di anggaran perubahan, agar betul-betul memperhatikan nasib guru. Apakah dia guru yang mengajar di negeri, apakah yang mengajar di swasta, ya, itu apakah guru honorer atau guru PNS, itu tolonglah diperhatikan. Ini adalah, apa kita bilang, ya, kalau nggak ada guru, apa jadinya Aceh ini ke depan? Seperti itu. Itu untuk apa. Kemudian dinas pendidikan juga, jangan pernah lalai, ya, melihat keadaan guru di lapangan. Jangan hanya meminta, hanya meminta supaya, apa, mutu guru, mutu pendidikan ditingkatkan. Sementara gajinya nggak ada. Bagaimana cara untuk meningkatkan mutu, guru sendiri tidak diperhatikan. Nah, seperti itu. Begitu juga DPR. DPR sebelum menjadi anggota DPR kan sudah berjanji untuk mengapakan, apa, memperjuangkan hak-hak masyarakat, termasuk guru di dalamnya. Tapi kenyataannya kan nggak sekarang. Kok bisa nggak ada gaji mereka? Jadi apa, kita pertanyakan juga Komisi Pendidikan, ya, apa yang mereka urus selama ini sehingga gaji guru itu tidak ada. Bisa hilang dari DPA Dinas Pendidikan Aceh. Baik. Terima kasih, Bu Usni, atas suatu yang menarik sekali, ya. Nah, diskusi kita hari ini juga, apa, butuh prihatian, ya, kepada guru honorer dan juga ini Dinas Pendidikan, kemudian DPR-nya, cobalah untuk merasakan bagaimana nasib guru honorer sesekali untuk kita melihat ke bawah. Jangan sibuk mengurus kompanye untuk diri sendiri, tapi juga bisa melihat bagaimana nasib guru-guru kita agar pendidikan di Aceh berkualitas. Jangan dituntut agar kualitas pendidikan kita tinggi, tetapi pejabatnya asik menyebukkan memenuhi isi kantong sendiri, pastinya. Tonton terus podcast kita di setiap hari Senin dan Kamis, pukul 10 pagi, dan jangan lupa tekan lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru. Like, share, and subscribe juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.